Mahkamah Konstitusi EMTA adalah lembaga yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. EMTA memiliki sembilan hakim Konstitusi I. Lantas, mengapa jumlah hakim di EMTA ditetapkan sebanyak sembilan orang? Penentuan jumlah hakim EMTA sebanyak sembilan orang ini didasarkan pada Pasal 24 C. Ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945-2. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa sembilan orang anggota hakim Konstitusi yang ditetapkan Presiden diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Presiden II. Pemilihan hakim EMTA melibatkan tiga lembaga ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan memastikan independensi EMTA. Dengan demikian, EMTA dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara adil dan objektif. Selain itu, jumlah sembilan hakim ini juga mencerminkan prinsip kesepakatan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dengan jumlah ganjil, akan meminimalisir terjadinya kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penentuan jumlah hakim EMTA sebanyak sembilan orang ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keseimbangan kekuasaan, dan independensi lembaga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran EMTA dalam menjaga konstitusionalitas dan demokrasi di Indonesia.